Surat 2 Yohanes Kepada ibu yang dipilih oleh Allah dan kepada anak-anak ibu. Surat ini dari saya, pemimpin jemaat yang sungguh-sungguh mencintai kalian. Bukan hanya saya, tetapi semua orang yang mengenal Allah yang benar, mencintai kalian juga. Sebab Allah tinggal di dalam hati kita dan akan selalu berada dengan kita selama-lamanya. Semoga kita diberi berkat rahmat dan sejahtera oleh Allah Bapak dan Yesus Kristus anak Bapak itu. Semoga semuanya itu kita miliki dengan hati yang tulus dan dengan kasih. Saya gembira sekali mengetahui bahwa ada anak-anak ibu yang hidup menurut ajaran Allah, seperti yang telah diperintahkan Allah Bapak kepada kita. Sebab itu, ibu saya minta dengan sangat supaya kita semua saling mengasihi. Yang saya kemukakan ini bukanlah suatu perintah yang baru. Perintah ini sudah diberikan kepada kita sejak kita mula-mula percaya. Mengasihi berarti hidup menurut perintah-perintah Allah. Dan perintah yang kalian sudah dengar sejak semula ialah bahwa kalian harus hidup dengan mengasihi satu sama lain. Banyak penipu sudah menyebar ke seluruh dunia. Mereka adalah orang-orang yang tidak mengakui bahwa Yesus Kristus datang ke dunia sebagai seorang manusia. Orang semacam itu adalah penipu dan musuh Kristus. Sebab itu, jagalah. Jangan sampai kalian kehilangan apa yang sudah kami usahakan untuk kalian. Berusahalah supaya kalian menerima dari Allah upahmu seluruhnya. Orang yang tidak berpegang pada ajaran Kristus, Melainkan menyimpang dari apa yang diajarkan oleh Kristus, Orang itu tidak mempunyai Allah. Orang yang tetap di dalam ajaran Kristus berarti mempunyai baik Allah, Bapak maupun anak. Karena itu, kalau ada orang datang dan memberitakan kepadamu ajaran yang tidak di ajaran Kristus, Janganlah menerima orang itu di dalam rumahmu atau memberi salam kepadanya. Sebab orang yang memberi salam kepada orang yang seperti itu, Turut juga bersama orang itu dalam melakukan perbuatan yang jahat. Banyak sekali yang perlu saya beritahukan kepadamu. Tetapi rasanya lebih baik, jangan melalui surat. Saya berharap dapat mengunjungi dan berbicara sendiri dengan kalian, Supaya hati kita sungguh-sungguh gembira. Anak-anak dari saudara perempuan ibu yang juga dipilih Allah, Mengirim salam kepada ibu. Terima kasih telah menonton!